Jika kalian tidak mau memakai aplikasi tambahan, atau mungkin penyimpanan kalian penuh, tapi kalian tidak mau ngelag atau patah-patah saat kalian bermain game, di video kali ini saya akan bagikan cara meningkatkan performa saat bermain game menggunakan settingan opsi pengembang. Halo guys, berjumpa kembali di channel Nyoto Tutorial. Pada kesempatan kali ini, saya akan bagikan cara meningkatkan performa mode gaming pada Android kalian. Dan cara ini sangat simpel, soalnya kalian tidak perlu memakai aplikasi tambahan. Untuk langkah yang pertama, kalian masuk ke pengaturan atau setelan handphone kalian. Nah disini, kalian aktifkan terlebih dahulu untuk opsi pengembang atau opsi developer. Jika kalian memakai HP Samsung, kalian tinggal ikuti saja seperti yang saya lakukan. Namun jika memakai mark lain, silahkan kalian sesuaikan saja, karena untuk settingannya tidak jauh berbeda. Jika kalian sudah masuk di pengaturan, kalian pergi ke tentang telepon. Kemudian masuk ke informasi perangkat lunak. Kalau kalian menggunakan Xiaomi, biasanya masuk di versi MIUI-nya. Nah disini untuk HP selain Xiaomi, disini kalian bisa klik-klik nomor versi, atau nomor build, atau bisa juga nomor kernel. Disini silahkan kalian klik sampai muncul mode pengembang telah diaktifkan. Jika sudah aktif seperti ini, kalian bisa kembali. Kemudian kalian cari opsi pengembang atau opsi developer. Nah untuk di HP Samsung saya, untuk namanya pilihan pengembang. Di opsi pengembang ini, pastikan untuk mode ini sudah aktif seperti ini. Di settingan opsi pengembang ini, sebenarnya sudah ada settingan bawaan default-nya. Namun kalian bisa setting lagi supaya meningkatkan performa HP kalian. Untuk settingan yang pertama, kalian cari ukuran buffer pencatat lock, atau bisa disebut juga ukuran lock buffer. Nah disini jika bisa kalian non-aktifkan, kalian matikan saja. Namun jika tidak bisa, kalian ubah ke angka yang paling kecil. Ketika ukurannya ini kalian non-aktifkan, HP kalian akan memiliki performa yang baik. Misalnya, dapat meningkatkan kualitas gambar saat kalian bermain game. Oke lanjut untuk settingan yang kedua. Silahkan kalian scroll ke bawah, dan kalian cari driver grafis. Atau nama lainnya, preferensi driver game. Atau settingan preferensi driver grafis. Di bagian driver grafis ini, kalian cari game mana yang akan kalian aktifkan. Misalkan disini, Game Mobile Legends. Nah saat kalian aktifkan driver grafisnya, maka perangkat Luna Android kalian akan menggunakan perangkat sistem grafis keras. Dan fungsinya itu, untuk meningkatkan kinerja terkhusus untuk aplikasi yang kalian aktifkan. Jika disini sudah, kalian bisa kembali. Sekarang kalian cari bagian skala animasi. Nah disini kan ada tiga. Ada skala animasi jendela, skala animasi transisi, dan skala animasi animator. Nah disini, kalian ubah saja semuanya menjadi skala animasi mati. Fungsinya, untuk meningkatkan performa Android kalian agar bekerja lebih ringan. Oke selanjutnya, disini kalian cari lagi yaitu Paksa 4x MSAA. Fungsi dari mengaktifkan fitur ini di Android itu, tentu saja grafisnya lebih halus. Dan mengurangi like pada saat kalian bermain game. Namun untuk cara ini juga ada kekurangannya. Yaitu, baterai kalian bakal cepat habis. Jika HP kalian spek RAM 4GB seperti punya saya ini, disini kalian jangan aktifkan. Karena, kalau HP kalian gak kuat menggunakan fitur ini, HP kalian juga bakalan cepat panas. Oke sekarang kalian scroll lagi. Kalian cari bagian batas proses background atau latar belakang. Nah disini, kalian dapat ubah menjadi tidak ada proses latar belakang. Fungsinya, yaitu untuk meringankan kinerja HP kalian. Agar CPU, GPU, dan RAM HP kalian itu fokus ke game yang kalian mainkan. Dan tentunya, performa game kalian akan lebih meningkat. Dibandingkan, tanpa kalian mengaktifkan batas proses background ini. Dan jika sudah semua kalian setting seperti yang saya jelaskan tadi, kalian bisa langsung coba untuk bermain game. Dan kalian bakal merasakan perbandingan yang berbeda. Sebelum dan sesudah, kalian menggunakan settingan seperti ini. Dan jangan lupa, kalian bagikan kesan kalian di kolom komentar. Silahkan kalian tuliskan, bagaimana setelah kalian menggunakan settingan opsi pengembang atau opsi developer kali ini. Dan untuk settingan opsi pengembang ini, saya sarankan kalian aktifkan saat kalian bermain game saja. Kalau sedang tidak bermain game, kalian non-aktifkan saja. Karena opsi pengembang ini, untuk baterai kailan akan menjadi lebih boros. Jadi seperti itu settingan opsi pengembang untuk meniatkan performa saat bermain game. Semoga bermanfaat and see you next video.